Beberapa dokumen persyaratan pendaftaran seleksi CPNS memerlukan e-materai. Selain dapat dibeli secara online, e-materai bisa diperoleh melalui kantor POS dengan harga Rp11.000. Seperti di kantor POS-IN cabang utama Bengkulu, sejak satu bulan terakhir sudah ada 319 transaksi pembelian e-materai yang didominasi untuk pendaftaran CPNS. Dijelaskan manajer penjualan jasa keuangan POS-IN, kantor cabang utama Bengkulu, Yasri Azwar Ziregar. Untuk layanan pembelian e-materai di kantor POS-IN melalui customer service, pebeli akan diberikan formulir untuk mengisi nama, email, nomor handphone, kemudian muncul virtual account untuk melakukan pembayaran. Nantinya e-materai akan dikirim melalui email, untuk pembubuhannya bisa dilakukan sendiri ataupun dibantu oleh pihak POS. Pembubuhan e-materai berbeda dengan materai tempel kepingan. Pembubuhan e-materai tidak boleh berhimpitan namun sejajar atau berdampingan. Sedangkan materai yang kepingan justru berhimpitan dengan tanda tangan. Selain itu, pembubuhan e-materai harus disesuaikan dengan jumlah dokumen persyaratan yang dibutuhkan, karena setiap e-materai memiliki nomor seri yang berbeda. Sedangkan untuk pembelian e-materai secara online dapat melalui aplikasi POS Pay dengan mendownload App Store atau Apple Store. Dengan mengklik menu e-materai, kemudian mengikuti panduan yang tersedia. Untuk tarif pembelian e-materai sama sebesar Rp11.000 per piscis. Untuk pembayaran dapat melalui loket POS, Indomaret, atau Transfer Bank. Ditambahkan yang seri untuk pembelian e-materai melalui aplikasi POS Pay ini sudah digalakan sejak 2023 lalu. Namun di masyarakat belum terlalu familiar, masih melakukan pembelian secara langsung ke kantor POS. Yang di outred itu tinggal datang ke CS, nanti CS kasih formulir isinya itu cuma nama, kemudian email, kemudian nomor handphone. Nanti dari situ keluar virtual account, virtual account itu nanti dibawa ke loket teller atau loket pembayaran. Setelah itu nanti e-materainya akan dikirim ke email, kirim email yang tadi didaftarkan di CS. Terima kasih.